Selanjutnya, kita install modul peer-to-mod, let's product, untuk menampilkan produk-produk yang terakhir di input. Oke, jadi nanti kita tampilkannya, misalkan di sini, di bawah product search. Oke, kita install di extension, install, uninstall, klik browse, kita pilih, tadi ini, peer-to-mod, let's product. Oke, upload file and install. Oke, sukses instalasinya. Selanjutnya, kita menginable modul yang baru kita install, extension, klik di modul manager. Nah, saya filter yang disable dulu. Oke, nah ini, modul yang baru kita install, kita enable. Dan selanjutnya, kita lakukan pengaturan. Misalkan, kita ganti title-nya menjadi produk terbaru. Position-nya, karena kita ingin letakkan di sini, berarti pilihannya adalah left. Kemudian ini, order-nya, biarkan seperti ini. Dan menu assignment-nya, nanti kita akan tampilkan ketika mengklik menu apa saja. Bisa all, jadi ketika mengklik semua menu, akan tampil modul tersebut. Atau, kali ini, misalnya, saya akan hanya tampilkan di top menu saja. Tekan tombol control yang ada di keyboard. Jadi, untuk semua menu item top menu, modul tersebut akan ditampilkan. Berikutnya, kita klik di sini, number of display-nya, misalkan menjadi 4. Oke. Nah, untuk ini, show product price dan add to chart, ini biarkan ya, seperti ini. Saya simpan, kita lihat di, ya, maka tampil seperti ini. Ya, produk terbaru. Oke. Nah, jadi produk-produk yang ditampilkan di sini merupakan produk-produk yang terakhir kita input. Ya. Nah, jadi produk-produk yang ditampilkan di sini.